hai 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 berjumpa kembali bersama saya SB kali ini adalah part yang sebelumnya lepat pertama kedua dan saya membuat part yang ketiga atau bagian section ketiga nah kali ini saya akan menambahkan perintah yaitu membuat at object at part atau istilahnya membuat marking line yaitu marking lain yang ini yang ini yang ini ya di setiap Hai plat material yang sudah saya gunakan ini berfungsi untuk marking line DC NC nantinya Oke hanya saya butuhkan seperti ini yaitu select select part select part yaitu disini setelah itu saya select add nah saya pilih di frame 24 ini seperti ini berfungsi setik tetap di frame 24 nah seperti ini Oke nah ini dia berfungsi seperti itu nah saya mungkin hanya memberikan dari beberapa sampel ini hanya yang yang sederhana aja mungkin hanya beberapa Hai saya pilih juga lagi ini dan ini Oke saya pilih di ini tetap saya memilih frame ini 36 ini 36 Oke setelah itu saya menambahkan lagi adalah di frame 32 Hai frame 32 seperti ini nah mungkin hanya ini aja yang saya tambahkan aja istilahnya bernamakan frame untuk dimarking tapi saya membutuhkan juga adalah marking line yang yang lain itu berfungsi hanya membuat membuat batas atau garis marking tersebut untuk desensi di berikutnya nah ini saya menambahkan adalah tetap add object to part seperti ini Oke saya select aja seperti langsung yang yang tidak saya memberikan nama atau objek tag-nya yang saya tidak kasih nah hanya ini seperti ini Oke saya pilih stifener dan ini tag ini saya pilih kosong Hai nah akan seperti ini jadinya ini berfungsi untuk desensi nantinya Hai nah ini saya tambahkan juga yang ini saya ketik nama yaitu yang ini frame 37 ya untuk penandaan frame 37 Hai nah Hai yang ini juga sama saya tambahkan juga untuk yang di sini nih ini saya tidak kasih nama tapi marking-nya ya marking-nya saya buat seperti ini nah untuk penandaan marking ini Hai adalah marking Hai nah saya akan tambahkan semua dulu Hai yang yang tidak ada text-nya dulu yang saya tambahkan Oke, saya ulangi kembali. Saya ulangi lagi, select object part, select part atau object partnya, ini saya pilih select, nah ini yang saya tambahkan, satu, dua, tiga, empat. Saya menambahkan ini sebagai object marking, saya tambahkan, tapi tidak saya memberikan nama di sini, ini berfungsi hanya untuk marking line saja. Nah, seperti ini. Setelah sudah saya tambahkan seperti ini, ini akan saya tambah textnya lagi, nanti mungkin hanya beberapa frame saja yang saya perlukan, nah seperti contohnya di sini. Ini berarti saya tambahkan yang ini adalah frame 40, frame 40. Oke, ini mungkin saya klik dulu, saya ambil frame part 6-nya, jadi menggunakan copy paste saja. Bisa juga seperti ini, copy. Oke, saya tambah add object. Nah, paste, oke, ini adalah frame part 6-nya, nah, oke, saya lanjutkan sampai selesai ini ya. Ini, oke, saya paste dulu, ini adalah frame berapa tadi ini, frame 52, frame 52, oke. Nah, ini saya tambahkan adalah frame 53 lagi. Frame 53, frame 53, frame 53, nah, saya tambah lagi yang ini. Frame 53, frame 56, oke, ini saya copy dulu, oke, nah, sekarang saya menambahkan yang satu saja kembali. frame 62, ini saya menambahkan kampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp ini 68 nah saya buang semua nah ada yang beberapa mungkin yang belum saya marking nah contohnya seperti ini yang ini yang belum saya marking oke saya tambahin lagi saya add object to part nah ini saya selek semua ini dan ini saya tidak perlu pemberi apa teks atau namanya tersebut tidak usah hanya menggunakan garis aja biar dimarking pada mesin CNC nantinya oke inilah pembuatan add object atau marking lain di plat part bagian ini oke kita lanjut di part berikutnya yaitu di part nomor 4 kita ketemu kembali kita berjumpa kembali di sana nanti ya terima kasih bersama saya SB tadi tapi kita sangat terima kasih Terima kasih.